What's up Rock and Roll? Kali ini ceritanya agak spesial Yaitu cerita dari seorang temen gua Yang menginspirasi gua untuk Bikin istilah menolak punah itu men Ini adalah cerita tentang Ferry Kana sahabat gua dari kecil Mari kita simak Rock and Roll baby So Beberapa dari lu mestinya udah tau Sahabat yang gua maksud adalah Ferry Kana atau biasa gua panggil Ple Dia sahabat gua dari SMP Beberapa orang panggil kita kembaran Karena kita memang seperti anak kembar Yang berbeda orang tua Beda rumah Beda suku bangsa Terus kembarannya di sebelah mana ya? Ngawur Tapi bener Bahkan orang tua kita bilang Kalau kita Beda kelamin Kemungkinan kita sudah dinikahkan Alhamdulillah kita sama kelaminnya Sehingga pernikahan itu tidak jadi Kita kumpul ke bawah aja Sesama lelaki Anyway Gua udah pernah ngebahas si Plek ini Di 2 atau 3 konten sebelum ini Dan konten terakhir Tentang Plek adalah Ini Plek kecelakaan Kecelakaan lalu lintas Pas yang melibatkan 1 unit taksi dengan motor besar Di jalan Sultan Iskandar Muda Kebayoran Baru Jakarta Selatan terjadi pada selasa dini hari Plek ngalamin banyak sekali patah tulang Yang gua tau ada 6 atau 7 titik gitu loh Dari ke 6 atau 7 titik ini Damagenya tuh fatal-fatal So Cukup menghancurkan hati ya Karena Apa ya Ya gak nyangka aja gitu Dia bisa ngalamin Kecelakaan sebegitu beratnya Tapi Hari ini Gua bikin konten ini adalah Spesial untuk update Progress Plek Pasca Kecelakaan dan pasca operasinya Seperti apa? Mari kita temui Plek Eits Salah gua Mumpung gua di Bandung Gua pikir tadinya gua yang akan nyamperin si Plek Tapi ajaibnya Dia yang akan kesini Bentar lagi dateng Yuk kita dengerin ceritanya Okay roll baby Kepلي Akhirnya Aduh Adan Rakuk terus aja kakinya Yuk Aduh Sorry pitu Saya pilihkan nggak nggak, nggak nggak bisa gitu. Mau lihat tangga mau lihat sini loh! Di sini dong! Lu nggak salah nih lewat tangga. Lebih susah tahu! Ini lewat, lihat tuh. Oh ya, 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 ya. Ah, gila. Mau dibantu? Nggak boleh ya? Ya, anjing-anjing nggak suka nih kan? Nggak, anjing-anjingnya. Ah, gila lancar kali kau! Nggak namprok, kan! Ah, gila lancar banget, woi. hehehe hehehe wongedan wongedan maaf ya ga lewatin ke depan bisa lewat samping aja lebih rapuh hahaha udah gua pikirin kok gua mendingan lewat samping terus udah kita lagi ngurusin nyanyi besar asik eh adek adek cantik ya mani ini jalur ini jalurnya gua udah apa soalnya nyes jadi ga ada temen ga terlalu takut ini dari bawah ya dari parkiran bawah ya tepuk tangan dulu di sini eh betul tuh kayak perut hehehe wuh kenapa hehehe dia butuh beranakan sakit dulu untuk bisa ngegendutin perutnya sementara untuk naik 9 kilo dimana dia dulu suka ngatain gua dan almarhum tegep perut buncit sekarang dia akhirnya mengalaminya sudah berapa tahun hahaha gua di umur yang pas dong berperut buncitnya dan dia ngerokok lagi tebalik ga bener minum dulu ya diminum ini juga bisa ngambil nyes sekarang kalo gelas gelas munculin gini bisa pas gitu belum ngambil gini bisa bisa gini gini ini kan harusnya lurus kalo lu minum kan lurus kan ini nah ini enggak berikutnya itu ya jadi ini itu bukan yang sini di sini kan ini jempol tau nya kok bisa gini kok bisa gini ini waktu dulu segini kan kok bisa naik tapi gitu gak bisa terus oke jari ini ada atasnya dikit tapi yang jempol kayaknya jempol soalnya kalo putus semua gak mungkin gua bisa gini enggak soalnya yang gua tau lutut tuh disini putus bukan disini jadi si ini itu kesini terus muter kesini nah yang ini kan kesini nah yang kesini pada saat gua dites pakai listrik lah itu aman tapi ada yang paling goblok reaksinya itu itu satu yang ke arah sini yes yang itu yang kemungkinan putus yang itu oh disini iya ada kemungkinan dia cepit enggak kembali iya itu gua ngobrol sama Fatur yang disini ada kemungkinan dia akan mencari satu sama lain lagi untuk nyambung lagi gitu untuk dia gini ininya kebuka dan ini ngebuka itu berat belum ini di kesituin ini jempol ini jempol enggak mokok ah 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 langsung kegiatan berat jadi udah pada lihat kan ya bisa apa aja ini anak yang waduh mulai show off lagi waduh lagu banget bomboh masih ada tenaganya kalau udah habis tenaganya ya terus dulu dong kita udah lama gak ngopi begini lama banget gak ngopi begini coba perhatiin panjang tangannya dua-duanya eh 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 social distancing social distancing nah pertanyaannya adalah eh progress yang gua liat dari mata kepala gua sendiri progress yang gua liat sih dari titik terakhir yang kita lihat di konten terakhir itu ini naik udah sampai 90%an 90%nya apa dulu waduh 90% gua dengan audience waktu itu ngeliat kondisi lu gak logis lah sampai bisa begini gitu jalan-jalan santai tuh tuh kan tuh kan ada belaku kan belaku banget kan kan tadinya gak bisa di film waduh waduh mana bisa terus maaf gak sopan hahaha gitu tapi sekarang ternyata ple mampu apa ya berkeras untuk bisa kembali ke titik dia normal tapi ini ple adalah sebuah contoh kalau seorang lelaki menolak punah itu ini ini jadi ya cewek juga bisa lah tapi poin gua adalah ketika lu semua komplain lah wah tanjakannya curam wah turunannya terjal loh ini orang sesuatu yang gak mungkin bisa kok tapi belum bisa naik sepeda ya ada beberapa footage dia naik Mio men agak dorong dorong ya lebih gawat lagi mendingan begini pakai Mio eh gak bisa oh iya lu bisa ya enggak ngegasnya bisa berarti gak bisa mau pake kaki yang mana kaki yang kanan oh iya iya gak bisa ngangkang men kalau kita sebalik ke katakan atangnya 30 November 30 November ya 28 lah 28 November 2019 dokternya tuh bilang gua gak bisa jalan 20% saja chance untuk jalan 10 men dia bilang ke gua oh iya nama dia dipiritin lagi ke gua 20 soalnya kayak gua dibilangin cuma 10% orang yang habis operasi seperti ini bisa jalan oke oh itu sebelum operasi oh iya oh iya iya pas lagi 27 di UGD ngomong gitu hanya 10% orang yang bisa jalan sesudah operasi ini terus udah gitu gua waktu itu lagi dibawah apa pengaruh pengaruh morfin morfin ngomongnya selingian banget terus dokter namanya siapa Anu eh Anu dia gak mau panggil dokter lu lu kerjain aja eh kerjaan lu sebaik mungkin nah nanti tinggal gua yang pastiin bahwa gua bakal dateng ke lu jalan kaki itu usaha gua jadi gua gak bilang kerjaan dia jelek enggak dong dia akan mengerjakan yang terbaik nanti gua nanti gua nanti gua tapi ada satu ya yang gua salut dokter apa ya namanya SPK SP KFR yang megang di rumah sakit itu bilang Fatma ngatir dulu lu bisa duduk kok gua tau cewek gengsi dong gua gak bisa duduk itu yang ada lu iya terus gua bilang kalo gua gak iyain wah sebelum bertanding dan oh iya bisa dok bisa oke deh gua coba ceng ceng gua coba sakit bo sakit bo pas ada dia lagi terus yang itu disuruh dulu tahan ya 30 menit gini oke itu mandi keringet ya gue mandi keringet tapi akhirnya tapi di titik itu juga yang gua bilang bahwa yang tadinya 10% kata dokter sebelumnya itu 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 gak 10% ya sebenernya titik baliknya disitu titik balik awalnya disitu bahwa dia paksain gua dan gua bisa gitu eee itu ngebalikin banget apa yang ada di kepala gua ya di scratch lagi sama dia kartunya dibongkar lagi dikocok ulang udah udah pedelah gua ngamuk sama gua 20% kecil kemungkinan untuk bisa berdiri dan jalan lagi jadi hidung gua akan di kursi roda istirahnya begitulah tapi lu liat sendiri kan kursi roda gua gak tau hehehe belagu belagu surduin gak usah takabur lagi gak boleh takabur lagi ada deh rumah maksud gue karena pertanyaannya bahan bakar lu apa untuk bisa sampai titik ini tata gua kesini jadi wess resiko lu dateng-dateng gua bikinin konten gua jadiin konten mau se hebat apa perjuangannya buat gua hanyalah sekedar konten heheheheh dibalik bahan bakar lu apa sehingga lu bisa sampai ke titik ini nasi nasi makan nasi yang banyak aneh hmm gua umur gua belum umur pensiun otomatis gua mesti cari duit dulu terus gimana cari duitnya kalo gua gak mulai lagi dari nol saingan gua banyak banget kalo gua mulai lagi dari nol gua harus mulai lagi dari 50% minimal 50% ya gua bisa apa nah untuk mencapai ke 50% itu berarti gua gak bisa cuman duduk diem di tempat tidur gak bisa jadi sebenernya gua lagi di survival mode pak iya keinginan untuk survive nya itu keinginan untuk jalan itu gede kenapa karena buat gua jalan itu mandiri iya kembali ke kemandirian gua walaupun jalannya ngklek ngklekan gitu gakpapalah yang penting gua bisa jalan gua bisa naik angkot sendiri ini gua tertegak kali hehehe oh ne yeeelow tuh 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 jatoh lu dodol ya susah ya susah lah emang hehehe ah gila ya sakit lah pre udah eh diamin aja emang harus tuh 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 kalo gua posisinya diem terus kalo gua posisi gua duduk ya si kakinya gak bergerak itu pada saat gua berdiri ini ngunci segini nih segini ngunci ini ngunci segini jadi kalo gua mau tegak itu butuh waktu jauh lebih lama bisa 4 kalinya ini gua bisa aduh 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 amesin amesin baru dia bisa lurus lama bisa 1 menitan ini gua udah keblat pipis nih gua lagi di teras mau ke kamar mandi kan menuju jalan gua mesti tegak dulu dong oh iya iya kalo mau enak baru kaki melangkah kalo engga lu kebayang kayak monyet iya waduh waduh itu yang kerja ini bukan ini sekarang lu keblat pipis engga bener bener lah gua udah pipis engga bener kalo yang kanan aman ini bisa turun soalnya gua terakhir gua tau adalah gerak dikit bisa bahaya itu oh engga sekarang udah bener so berikutnya lu plan lu apa nih itu gua mau bikin ini yang lu minta dari kemarin kemarin memulai kembali si youtube ataupun bukan youtube ya sebenernya konten platformnya apapun platformnya bisa apapun dan cara bercerita gua pun bisa apapun bisa bercerita dari mana pun kemarin kebetulan ketemu temen gua yang dulunya klien minta difoto juga seder jadi si ram ram minta gua motorin motor lagi Riri minta gua motorin motor lagi cuman gua bilang eh minta moto-moto moto baju dia lagi nih gua bilang gua gak akan bisa se seperti dulu stylenya kreatifnya mungkin masih ada tapi dengan cara yang berbeda karena kan ada beberapa idol yang dengan kondisi gua sekarang akan sulit yes pasti iyalah kalo dibilang mencari duit belum ini adalah melatih melatih diri untuk dapet duit lagi dan gua seneng punya temen-temen kayak gitu tuh gua dikasih kesempatan buat ngelatih karena eh latihan yang real kayak gitu tuh susah didapet apalagi di umur gua iya orang bentuknya gua udah jadi sementara gua kan jadi 25% jadi sekarang eh kesimpulannya sih jelas ya sebentar lagi kita akan sambut dia kalo kita akan menyambut dia di area konten apakah nanti dia akan bermain di instagram lagi atau di youtube lagi yang lagi rame nya ferikana tuh di instagram sebenernya tapi banyak juga orang yang nungguin play di youtube kita tinggal tunggu konsistensi dia nanti seperti apa pertanyaan gua tau gak kenapa gua mau mau play youtube kenapa mundar mundur sistem kronologis gua di youtube itu kan beranakan gak kronologis lah apa gua biarkan begitu apa gua rapihin menurut kalian gimana lu kalo pengen liat ceritanya ee play itu mau gimana mau kronologis kah atau mau terserah dia basis lokasi basis waktu perjalanan atau basis cerita atau basis hikmah hikmahnya ya bisa juga kalo hikmah gak ada gua masih apa engga hikmah bukan berarti jadi harus sekelas agim engga nama gua bukan hikmah oh ya kan ngacak berantem lagi ya bukan gua bro hikmah oke kira-kira itu konten gua kali ini menurut gua inilah kontennya sangat spesial karena lu bisa jadi saksi perjuangan seseorang dari yang 0 sampai ke titik 90 di skala 0 sampai 100 oke semoga lu berinspirasi sekian dari gua semoga bermanfaat semoga menghibur ngobidul ngobidul progen roli progen roli yee baik Sampai jumpa di video selanjutnya.